Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di video saya. Dalam video kali ini, saya akan memberikan tips atau tutorial bagaimana cara agar kita berhasil menautkan akun di status Mi On Lock di HP Xiaomi, Poco, Redmi, dan Redmi Note kalian yang sudah menggunakan ROM terbaru dari HP Xiaomi, yaitu Xiaomi HyperOS. Nah, karena begitu sulitnya untuk ACC atau pengajuan di aplikasi Xiaomi Community, ini menyebabkan kita jadi kesulitan untuk melakukan Unlock Bootloader ya. Nah, jadi bagaimana untuk agar di situ kita berhasil menautkan akunnya, ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, sebenarnya caranya di sini adalah sama saja, nah jadi ini ya, hari ini masih pukul 23.00, lebih 14.00, saya berhasil menautkan akun. Jadi, tipsnya adalah kalian di situ berjaga-jaga atau waktunya itu adalah pada pukul 22.59 dan pada detik ke 59.00. Nah, jadi kalian pergunakan yaitu jam digital, nah atau pakai tema juga bisa, nggak masalah. Nah, sekarang tanggal 20.00 April, nah di sini saya berhasil menautkan, nah ini tadi saya screenshot, nah ini berhasil tanggal 20.00 April ya. Pukulnya di sini adalah pukul 23.01 ya. Nah, bagaimana? Padahal di sini kalau kita cek ya, akun saya masih belum ter-ACC, nah seperti ini. Nah, ini adalah akun saya, nah ini masih kena kuota limit, nah ini ya, tapi di situ berhasil untuk menautkan akun. Nah, padahal di sini akun saya masih belum di-ACC, jadi caranya adalah kalian harus siap-siap atau di situ sudah stay di pukul 22.59 nanti untuk permintaan untuk membuka. Jadi yang kedua di sini adalah kalian harus cepat untuk klik permintaan untuk membuka di menit 59.00, kalian spam klik, jadi klik terus seperti itu ya. Nah, nanti saya jelaskan. Yang penting kalian adalah cepat untuk klik terus atau spam klik. Meskipun di situ masih belum ada notif berhasil atau belum di-ACC atau masih ada notif limit, kalian lanjut saja, kurang lebih di situ sampai pukul 23.00 lebih. Nah, oke, sekarang 22.00, 58.00 ya. Ingat, 59.00 lebih 59.00. Oke, sekarang kita tunggu sampai detik 59.00 ya. Kalian sudah siap-siap untuk klik permintaan untuk membuka. Kalian spam terus ya, klik terus sampai lebih ke 23.01 nanti. Meskipun belum ada notif berhasil, kalian lanjutkan saja, nggak apa-apa. Sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Kalian spam saja. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati oke ya sekarang kita ke setelan tambahan dan ke opsi pengembang atau opsi developer nah biarkan saja tidak apa-apa seperti ini ya nah sekarang kita ke setelan tambahan ke opsi pengembang lalu ke status mi unlock seperti ini lalu kalian tambah akun dan perangkat nah jika sudah kalian tambahkan nanti ada notif berhasil ditambahkan akun mi tertaut seperti ini ya nah ini adalah hasil screenshot saya pakai akun satunya jadi saya pakai cara yang sama jadi untuk akun ketika saya membuat video ini itu masih belum berhasil tapi yang kemarin disitu saya pakai akun satunya itu berhasil nah jadi pakai cara yang sama seperti itu nah disini saya sempat screenshot yaitu pada pukul 23.01 berhasil saya tambahkan seperti ini ya nah kemudian setelah saya cek pada aplikasi Xiaomi community disini saya masih tetap kena application quota limit nah jadi kalau di aplikasinya masih belum berhasil nah tapi ketika saya tambahkan akun di status mi unlock itu berhasil seperti ini ya nah jadi ini adalah kemarin saya coba nah itu berhasil pakai cara seperti ini tapi di cara ketika saya membuat video ini nah itu ternyata masih belum berhasil nah jadi kembali lagi ya ini tips atau trik kalian bisa mencobanya karena di saya berhasil dan di akun saya yang kedua ini masih gagal atau disitu masih belum berhasil nah mungkin kurang cepat gitu ya nah kemudian nah ini sebagai bukti nah setelah itu saya UBL pada pukul 11.24 ya nah seperti ini jadi tanggal 20 April setelah saya berhasil menambahkan akun lalu saya UBL dan mendapatkan notif 72 jam seperti ini oke sekarang kita ke tampilan ini flash unlock ya nah seperti ini kalian buka kalian close aja gak apa-apa pilih GRI nah disini langsung saya scan dulu untuk akunnya nah untuk langkah selanjutnya adalah disini kalian harus verifikasi ke nomor HP atau SMS lalu kalian masukkan kodenya jangan lupa disitu kalian harus menyiapkan pulsa ya jadi di nomor verifikasinya disini harus ada pulsanya karena kalau gak ada disitu maka verifikasinya gak akan masuk ini saya salah karena kurang jelas semoga benar nah sudah masuk nah disini sudah konfirmasi masuknya sudah bisa sekarang kita tekan masuk ya nah sekarang sudah bisa oke nah sekarang kita koneksikan HP di PC atau laptop kalian nah sekarang saya matikan saya masukkan ke mode fastboot 3 your 4 5 kalau 10 supracan supracan 100 supracan które selamat menikmati oke sudah masuk mode fastboot nah disini sudah terdeteksi ya sekarang kita coba unlock apakah dengan metode yang saya pakai tadi ya meskipun tidak di ACC di aplikasi Xiaomi Community nya tapi berhasil menautkan akun apakah disini juga berhasil nah disini disuruh untuk menunggu 72 jam atau kurang lebih 3 hari ya nah jadi ini sudah berhasil nah jadi ini mantap ya jadi metode yang saya pakai disitu ternyata work atau berhasil jadi kalian bisa mencobanya oke pada masa tunggu kurang lebih 3 hari nanti handphone kalian masih bisa dipakai ya jadi jangan di lock out akun Mi nya agar disitu tidak kereset atau kembali hitungan masa tunggunya oke jumpa lagi di 3 hari ke depan ya oke sekarang sudah melewati 72 jam sekarang kita mau melakukan UBL ulang ya jadi langsung saja kalian tidak usah add akun langsung saja kalian masukin akun Mi nya di Mi Unlock Tool seperti ini kalian bisa scan atau disitu masukkan manual nah disini saya mau scan saja ya ini konfirmasi masuk nah sekarang di PC atau laptop kalian akun Mi sudah masuk kalau sudah seperti ini sekarang kita matikan oke jika sudah kalian scan atau kalian masukkan akun dan password nya sekarang kita ke HP nya ya sekarang kita matikan dulu lalu teman-teman masukin ke mode fastboot yaitu dengan cara tekan volume bawah dan juga power secara bersamaan kalau saya biasanya volume bawah terlebih dahulu ditekan tahan lalu tekan power seperti ini nah jika sudah masuk ke mode fastboot nah sekarang kita kita koneksikan dengan USB nah seperti ini ya oke sekarang kita mulai proses UPL ini saya pakai Poco F6 HyperOS 1 Unlock sudah berhasil nah sekarang kita tunggu proses format datanya ya karena UPL ini membutuhkan format data nah seperti ini jadi sudah berhasil untuk melakukan proses UPL nah sekarang proses buat booting ke setup wizard ya seperti biasa kalian masukin saja seperti ini oke sudah masuk ke menu home sekarang kita cek sekarang kita cek ke setelan tambahan ya nah seperti ini lalu ke opsi pengembang lalu ke opsi pengembang status me unlock nah UPL di HP Poco F6 dengan ROM HyperOS 1 sudah berhasil seperti itulah cara atau tips dan trik untuk UPL di HyperOS 1.0 kalian bisa mencobanya jadi triknya adalah kalian spam klik terus di aplikasi Xiaomi Community Regen Global pukul 2 pukul 22 lebih 59 dan di detik 59 kalian spam terus meskipun disitu kalian dapat notif limit tapi gak masalah langsung kalian add akun di status me unlocknya nah ini tidak 100% berhasil semua ya jadi kalian harus coba-coba kalau memang gagal hari ini kalian bisa coba selanjutnya seperti itu tapi saya mencobanya hanya 1 kali saja dan berhasil nah setelah saya sharing di grup ternyata disitu saya coba 1 kali berhasil dan di percobaan yang kedua saya gagal seperti yang ada di video ini tapi sebelumnya yang berhasil itu belum saya video atau gak sempat karena masih coba-coba ternyata berhasil sekian dulu untuk tutorial kali ini jika kalian suka kalian bisa klik tombol like jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share buat kalian yang ingin tanya-tanya kalian bisa ketik di kolom komentar jumpa lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati